Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM-in akan mengupdate informasi gadget terbaru milik OPPO, yakni OPPO Find N2. Pekan lalu, ponsel lipat OPPO Find N2 mendatang yang memiliki nomor model PGU110 terlihat di platform sertifikasi 3C Cina. Ini menunjukkan bahwa perangkat mungkin akan dirilis pada bulan Desember di pasar dalam negeri. Bocoran sebelumnya telah mengungkapkan spesifikasi Find N2 sedikit demi sedikit. Sebuah bocoran baru dari Digital Charge Station telah menyebutkan semua spesifikasi utama dari ponsel lipat tersebut. Menurut dugaan spesifikasi Digital Charge Station yang bocor, OPPO Find N2 menampilkan layar lipat A6 AMOLED 120Hz berukuran 7,1 inci dan mengemas resolusi 1220 x 1792 piksel. Layar A6 AMOLED 120Hz 5,54 inci dengan resolusi 2120 x 1080 piksel akan tersedia di bagian depan perangkat. Find N2 akan membuat sistem operasi Android 13, yang akan dilapisi dengan UI ColorOS 13 terbaru. Perangkat akan ditinaga oleh Snapdragon 8 Plus Gen 1. Baterai akan memiliki kapasitas 4520 mAh dan mendukung pengisian cepat 67 Watt. Ada kamera 32MP tepat di depan. Di bagian dalam, Anda akan menemukan layar lipat dengan kamera 32MP lainnya. Kamera utama di bagian belakang perangkat adalah lensa Sony IMX 890-50MP yang mendukung stabilisasi gambar optik. Kamera Sony IMX 581-48MP dengan sudut pandang 114 derajat, dan kamera telephoto Sony IMX 709-32MP akan membantu kamera utama. Pemerasa sinyal gambar atau ISP Mary Silicon X dan pengoptimalan hasil blade akan tersedia di Find N2 untuk pengalaman fotografi yang lebih baik. Untuk keamanan, perangkat akan menampilkan peminta sinik jari yang dipasang di samping. Ini hanya akan memiliki ketebalan 14,6 mm. Beberapa rumor telah mengklaim bahwa itu akan datang dengan opsi glass bag dan liter bag. Oleh karena itu, bocoran tersebut mengklaim bahwa Find N2 akan berbobot 233 gram atau 237 gram, yang kemungkinan datang dalam warna hitam, putih, dan hijau. Find N2 dan Find N2 Flip diperkirakan akan diluncurkan pada pertengahan Desember melalui acara Inno Day 2022 di Cina. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.